Halo para Omnivore, selamat datang di channel A51. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Machinist. Film yang telah rilis pada tahun 2004 ini menceritakan seorang pria yang mengidap insomnia selama satu tahun penuh. Dan film ini dibintangi kakak saya sendiri yaitu Christian Bell yang sampai harus menurunkan berat badannya secara ekstrim. Langsung saja, tanpa berbacot riah, ini dia The Machinist. Di awal scene kita diperlihatkan seorang pria kurus kering yang sedang mengendong sesuatu yang sangat-sangat mencurigakan. Dan nampaknya itu terlihat seperti mayat manusia yang berusaha dibuang oleh pria tersebut. Di scene berikutnya, kita diberitahu bahwa pria tersebut bernama Trevor Resnick. Keseharian Trevor sendiri bekerja di sebuah perusahaan fabrikasi, setelah itu melakukan aktivitas netnot-netnot dan nongki di coffee shop favorit hingga larut malam. Trevor sendiri tidak terlihat seperti seseorang yang bermasalah. Yang berbeda hanyalah tubuhnya yang kurus kering, matanya pun terlihat sayu dan pucat, dikarenakan dirinya tidak tidur selama setahun. Orang-orang di sekitar Trevor sejatinya mengkhawatirkannya. Akan tetapi, Trevor pun meyakinkan mereka bahwa ia tidak akan kenapa-kenapa. Di tempat kerja sendiri, kinerja Trevor sebenarnya tidak buruk, lalu dirinya kebingungan ketika tiba-tiba saja dirinya dipanggil oleh atasannya. Karena atasannya pun mengira bahwa dirinya sedang menggunakan narkoboy, dan Trevor pun menjelaskan bahwa dirinya mengaku sedang banyak pikiran saja. Setelah diminta untuk mengumpulkan sampel urin untuk dites, Trevor pun lantas menenangkan pikirannya dengan merokok di dalam mobil. Tiba-tiba saja ada seseorang yang mengajaknya ngobrol, dan orang tersebut bernama Ivan. Gak pake gunawan. Ivan sendiri menjelaskan bahwa dirinya adalah karyawan baru yang menggantikan salah satu teman kerjanya. Tak disangka, setelah kemunculan Ivan, banyak sekali keanehan yang terjadi pada kehidupan Trevor. Keesokan harinya, Trevor pun bekerja dan dimintai bantuan salah seorang rekannya yang bernama Miller. Namun pandangannya teralihkan oleh Ivan yang berada di seberang ruangan yang sedang mengelas. Meski dari kejauhan, Ivan ternyata juga bisa melihat Trevor. Dan membuat gesture yang aneh, yang membuat dirinya kebingungan. Hal itu membuat Trevor tidak sadar, dan menonaktifkan pengaman pada mesin itu. Dan apesnya lagi, ketika mesin itu menyala, baju Miller pun tersangkut di mesin itu, dan tidak bisa dimatikan. Hingga tangan kirinya pun terputus. Hal yang menakutkan pun akhirnya terjadi, dan itu membuat orang-orang di sana tertegun. Sesampainya di apartemen, Trevor pun mencuci tangannya lalu makan dengan lahap, seolah-olah baru saja tidak terjadi apa-apa. Dirinya pun lalu menulis di note sebagai pengingat tagian listrik miliknya. Akan tetapi, dirinya terkejut bahwasannya ada note lain yang tertempel di kulkas. Note itu bergambar seperti angka 1, dan ada garis putus-putus. Keesokan harinya, Trevor pun dipanggil atasannya, karena insiden yang terjadi kemarin. Trevor pun menjelaskan bahwa dirinya sedang tidak fokus dikarenakan dirinya sedang memandangi Eva. Sontak hal itu membuat heran para atasannya, karena nama tersebut tidak ada di data para karyawannya. Karena kejadian itu, membuat teman-teman kerjanya mulai menjauhinya. Ketika ingin pulang kerja, Trevor pun mendapati Eva, lalu mengejarnya. Hingga di perempatan jalan, Trevor pun ingin bicara dengannya. Lalu si botak Eva pun mengajaknya ke bar. Di sana pun, Trevor menanyakan kepada Eva, kenapa orang-orang di tempat kerjanya tidak mengetahui dirinya dan keberadaannya. Eva pun meyakinkan sekaligus menjelaskan hal itu semua, dan membuat Trevor pun percaya. Setelah di rumah, Trevor pun bingung karena gambar di note itu pun berubah. Lalu karena kesal, Trevor pun membuangnya. Singkat cerita, Trevor pun menemani Mary bersama anaknya ke duvan. Mary sendiri adalah wanita yang bekerja di coffee shop yang sering dikunjungi si Trevor. Ketika Mary sedang menelepon, anaknya Mary pun mengajak Trevor untuk memasuki wahana rumah hantu. Ketika di dalam wahana tersebut, anaknya Mary pun tiba-tiba kejang-kejang, dan itu membuat Trevor pun panik. Keesokan harinya, ketika Trevor di tempat kerja, bosnya pun menyuruhnya untuk mengecek salah satu mesin di tempat itu. Ketika Trevor mencoba mengecek mesin tersebut, tiba-tiba saja tangannya pun terjepit. Untung saja ada seorang rekan kerjanya yang langsung menolongnya. Bukannya malah berterima kasih, tapi Trevor pun malah marah-marah dan menuduh semua rekan kerjanya yang merencanakan ini semua. Dengan alasan, lengan kiri Miller hilang karena dirinya. Bosnya pun langsung muak dengan tingkah laku si krempeng Trevor dan langsung memecatnya. Keesokan harinya, Trevor mengunjungi Miller di rumahnya. Si tololo Trevor pun masih berpikir, apa yang terjadi pada dirinya kemarin sudah direncanakan oleh Miller dan kawan-kawannya untuk mencelakainya. Miller pun langsung marah dan tidak terima karena dituduh seperti itu. Lalu Miller pun memukul otongnya si goblok Trevor. Ketika ingin pergi, Trevor pun melihat Evan yang sedang tersenyum mengejeknya. Dirinya pun langsung mengejar Evan, tapi sayangnya mobilnya pun mogok di tengah jalan. Karena sebelumnya dirinya hampir menabrak mobil lain yang berlawan arah dengannya. Setelah itu, Trevor langsung pergi ke Departemen Kendaraan Bermotor dan menanyai plat nomor mobil milik Evan dengan bertujuan mengetahui alamatnya. Tapi, petugas menolak permintaannya alasannya karena tidak boleh mempocorkan informasi pemilik kendaraan kekhalayaan umum. Kecuali telah terjadi tindak pidana seperti tabrak lari dan sebagainya. Trevor pun langsung memiliki ide yang sangat gila, yaitu menabrakkan dirinya sendiri ke mobil yang sedang lewat. Hal itu bertujuan agar dia bisa membuat laporan palsu ke kantor polisi dan mengetahui semua informasi milik Evan. Soalnya, Trevor menulis plat nomor yang menabraknya adalah plat nomor mobil milik Evan. Akan tetapi, betapa bingungnya si Trevor karena hasil laporan menjelaskan bahwa ternyata pemilik plat nomor tersebut adalah dirinya sendiri. Petugas pun juga menjelaskan bahwa setahun lalu, Trevor sendiri yang melaporkan bahwa mobilnya dengan plat nomor yang sama telah hancur berkeping-keping. Petugas pun mulai mencurigainya dan beranggapan bahwa Trevor sedang membuat laporan palsu. Trevor pun langsung kabur dan lari dari sana dibarengi dengan petugas yang mengejarnya. Pada akhirnya, Trevor pun dapat lolos dari itu semua dan mendatangi apartemen milik cewek BO langganannya yang bernama Stevie. Setelah melihat Trevor yang penuh luka, Stevie pun langsung merawatnya dan membersihkan luka-lukanya. Dan dirinya juga menyiapkan pakaian ganti untuk Trevor. Ketika Stevie sedang menyiapkan makanan, tiba-tiba saja Trevor melihat foto Evan yang dipajang di kamar Stevie. Sontak hal itu membuat Trevor marah, lalu menanyai siapa itu Evan. Dan dirinya beranggapan bahwa Stevie dan Evan memiliki hubungan dan bersengkongkol untuk menghancurkan dirinya. Stevie pun nampak kebingungan dengan semua pernyataan si Trevor. Hingga pada akhirnya Trevor pun memperlihatkan foto Evan pada dirinya. Stevie pun langsung menjelaskan bahwa orang yang dipoto itu adalah Trevor itu sendiri. Tapi Trevor tak percaya begitu saja dan terus menghina si Stevie. Pada akhirnya Stevie pun hilang kesabaran dan mengusil Trevor dari apartemennya. Trevor pun langsung pergi hingga tiba di coffee shop favoritnya. Trevor pun menanyai keberadaan si Mary kepada wanita yang bekerja di sana. Wanita itu pun menjelaskan bahwa tidak ada yang bernama Mary. Dan hanya dia saja pelayan yang menemani dia ketika dirinya berkunjung di coffee shop ini di setiap malam. Lagi-lagi si Baking ini pun tidak percaya dan marah-marah gak jelas. Hingga wanita itu pun mengusirnya. Ketika ingin pulang, Trevor lagi-lagi melihat Evan dan membututinya. Hingga dirinya melihat Evan berhenti di apartemen miliknya yang sedang membawa anaknya Mary lalu masuk ke dalam. Trevor pun langsung menyusul masuk ke dalam. Lalu mendapati Evan sedang memegang sebuah pisau dan beranggapan bahwa Evan sedang melakukan sesuatu kepada anaknya Mary. Trevor pun langsung esmosi dan berusaha merebut pisau tersebut hingga dirinya mampu menggorogoh leher si Evan. Trevor pun langsung memeriksa keadaan anaknya si Mary tapi kenyataannya tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu dirinya melihat kulkas yang penuh darah. Setelah membukanya, ternyata di dalamnya hanya potongan kepala ikan dan dagingnya yang mulai membusuk. Dan Trevor pun bersiap-siap dan berusaha membuang mayatnya si Evan. Di scene ini ternyata adalah penjelasan dari scene awal-awal tadi. Ketika Trevor membuang mayatnya si Evan, ternyata mayatnya si Evan pun menghilang dan itu membuat dirinya sangat kaget dan terheran-heran. Dan ya, si Evan botak pun masih hidup. Setelah kejadian itu, Trevor pun sadar bahwa selama ini semua kejadian yang berhubungan dengan Evan dan Mary hanya delusi yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Evan sendiri adalah alter ego yang diciptakan oleh dirinya Trevor sebagai pengingat kesalahan di masa lalu, yaitu dirinya pernah menabrak lari seorang bocah dan meninggalkannya begitu saja. Sedangkan Mary dan anaknya tercipta sebagai pengingat bahwa ada korban yang tak berdosa akibat perbuatannya itu. Mereka semua ternyata tercipta dari penyesalannya si Trevor di masa lalu, dan itu memberi dampak di kehidupan sehari-harinya Trevor yang membuat dirinya susah untuk tidur. Pada akhirnya, Trevor pun menyerahkan diri ke polisi dan mengakui kesalahan yang dibuatnya di masa lalu. Dan film pun, zamet! Pesan yang dapat kita ambil di film ini adalah, kejujuran akan membawa manusia menuju ke arah yang lebih baik. Sebesar apapun kesalahan kita, kita harus hadapi dengan kejujuran, bukan malah menghindarinya. Saran saya ketika menonton film ini adalah, jangan pernah diskip atau dilewatkan setiap bagian-bagian yang ada di cerita ini. Kalau kalian mau mengerti jalan ceritanya sih, jadi kalau bisa nonton filmnya itu full gitu. Karena setiap bagian-bagian di film ini, itu akan memperjelas di bagian akhir di film ini. Jadi itu aja dari saya, ini termaksud film plot twist ending yang cukup ringan, kalau menurut pribadi. So, sampai jumpa lagi. Sayonara.